Perjalanan Persebaya Surabaya untuk mempersiapkan tim yang menuju kompetisi Liga 2 berbuah manis. Persebaya mampu merengkuh juara Piala Dirgantara 2017. Bagaimana cerita perjalanan juara Sang Bajul Ijo ini? Berikut liputannya. Menjadi tim yang diunggulkan dan mengusung target juara menjadi beban mental pasukan Persebaya Surabaya dalam mengawali debut pertamanya di turnamen Piala Dirgantara 2017, Seleman, Yogyakarta. Apalagi Persebaya Surabaya vakum hampir lima tahun dari kancah sepak bola nasional. Keperkasaan Bajul Ijo julukan Persebaya Surabaya terbukti dalam babak penyisihan grup. Dalam pertandingan di grup B, Persebaya berhasil melewati rintangan pertamanya dengan menghantam PSN Ngada Flores 4-2. Keperkasaan Persebaya kembali ditunjukkan dengan menggilas Persibul Bowl 1-0. Keperkasaan Persebaya sempat dinodai dengan kekalahan di pertandingan ketiganya melawan Cilegon United 2-1. Meski kalah, Persebaya tetap lolos sebagai juara grup B dengan poin 6. Mental Mat Halil dan kawan-kawan kembali diuji dalam laga semifinal. Dalam laga ini Persebaya Surabaya terus menunjukkan tajinya dan menghancurkan tim tetangga Persibul Bojonegoro 3 gol tanpa balas. Melangkah ke final, Persebaya kembali bertemu dengan tim yang mengalahkannya di penyisihan Cilegon United. Sempat khawatir dengan kekalahan sebelumnya, ternyata Persebaya mampu berbuat lebih dengan bermain apik di sepanjang pertandingan. Hasilnya luar biasa, dengan dukungan ribuan bonek yang dengan relanya berangkat ke Sleman, Persebaya Surabaya akhirnya mampu merengkuh piala dirgantara 2017, usai menekuk Cilegon United dengan skor 2-0. Kemanangan ini tentu saja menjadi pelecut tim asuhan Iwan Setiawan ini untuk mengarungi Liga 2 nanti, dan sekaligus sebagai tropi pertama setelah kembali ke pentas sepak bola nasional. Tri Proto Purnawanto, Surabaya. Tri Proto Purnawanto, Surabaya.